Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan aku John Tugang Bacot Bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion Kali ini aku mau bahas kemenangan Timnas Indonesia yang membuat peringkat kita naik drastis Apresiasi juga pada para pemain yang andreti dalam pertandingan tersebut Konten-konten sebelumnya aku terlalu esmosi pada Bung Towel Sehingga bukannya membahas Timnas malah kakaknya pacar setboy aja yang kutampilkan Cuma saat ini akan kubahas detail-detail pertandingan tersebut Penasarin berapa durasinya? Mari kita bahas Konkawan ku di Sumedang, Bali, Lombok, Tapanuli Utara, Sampang, Pamakkasan, Sumeneb, Makassar, Minang, Payakumbo, Depok, Bekasi, Tokyo, Jayapura, Perancis, Tiongkok, Kepulauan Seribu, Yogyakarta, Sleman, Purwokerto, Gersi, Persuruan, Probolinggo, Sabah, Terengganu, Mekah, Madinah, Mesir, Majalengka, Tegal, Nyoyok, Mojokerto, Bangkok, Myanmar, Laos, Kamboja, dan seluruh penonton baca terbiawak di seluruh dunia Sudahkah kalian mengecek akun Instagram Bung Tawel? Itu medsos atau kuburan baru? Sepi kali ya kan? Mana gue tau? Timnas Indonesia menghadapi laga maha penting kontra Green Falcon julukan timnas Arab Saudi Timnas Indonesia pantang kalah dari Arab Saudi dalam laga ini demi menjaga peluang setidaknya lolos ke babak keempat kualifikasi piala dunia 2026 zona Asia Namun setelah kekalahan dari Jepang dan Cina ekspektasi terhadap timnas sangatlah menurun Tidak sedikit juga kritik dilontarkan oleh pecinta sepak bola dan pengamat Mulailah banyak kata seandainya Seandainya yang main ini seandainya tak jika begini Seandainya si Madun dipanggil Sintayong dan Ronaldo Wati tidak dinaturalisasi timnas Brazil Bukan cuma kritik dan saran Hujatan dan janji maki turut serta melengkapi keramaian pas calaga melawan Jepang Bung Tawel adalah sosok paling lantang dengan kata-kata transformasi, komparasi, sosialisasi, mutasi, dan terasinya Dia menyatakan diri sebagai orang yang menyuruh Sintayong hengkang dari kursi kepelatihan timnas Indonesia Bahkan dalam laga melawan Jepang dia bikin video di setiap Jepang bikin gol Katanya dia sudah memperingatkan Sintayong untuk mempersiapkan segalanya sebelum melawan Jepang Yaelah Wel Wel Di masa kau jadi pengurus aja Lawan Nguyen Indonesia sudah macam ikan terdampar di persisir pantai Sekarang sosokan mau menang melawan Jepang Lu kira datang pemain naturalisasi, kita langsung bisa juara piala dunia Kalau pemikiranmu sempit macam itu, mending jangan nonton timnas Lebih cocok main winning 11 di PS2 Seperti di videoku sebelum laga melawan Arab Saudi Tonton dulu laga selanjutnya baru menilai Sebab Jepang sudah bagaikan rindaman di film Cross Zero Genji aja dibikinnya pontang penting meskipun dia tokoh utamanya Lagi yang sadar atau tidak, di setiap jeda internasional, tim nasi Indonesia selalu kedatangan pemain baru Jadi perlu waktu untuk menjalin kemistri Karena sepak bola ini butuh kerja sama tim dan kekompakan untuk menerapkan strategi pada 11 pemain di lapangan Bukan macam main MMA yang cuma butuh satu jagoan untuk juara dunia Kalau mau begitu, mending kau aja wel yang naik ring Biar kita satu lawan satu Aku tanpa pengaman cuma modal sempak Kau pakai baju perang romawi, aku pun berani Eh, kenapa pula jadi bahas towel lagi? Mohon maaf kawan-kawan, karena saking esmosinya sekarang di kepalaku cuma towel aja isinya Karena banyak elemen yang sudah berjuang Ini bukan cuma tentang timnas, bukan cuma tentang Sintayong Karena kalaupun nantinya Sintayong pergi, aku pun tetap akan mati-matian dukung timnas Cobalah tengok perjuangan para pemain Bapak Erick Thohir, Lagrande, dan Ultras yang tidak tidur untuk bikin koreo Sementara ada orang yang tidak menayakan gol saat timnas menang Kerjanya cuma menghujat Muncul saat timnas kalah Tapi tidak apresiasi saat perjuangan itu berbuah hasil Istilah halusnya itu kontol kejepit, anjing jepit, babi ngepet, kun tiga perit, asu bedes, berat sekepun Kritik boleh saja Aku pun mengkritik Sintayong di saat kalah dari China Karena eksperimennya tidak penting Tapi masa seorang yang mengaku pengaman sepak bola Mengabdi untuk sepak bola Indonesia Nampak sedih kalau Indonesia berjaya Dan mengeluarkan segala tenaganya ketika Indonesia terpuruk Mohon maaf, kayaknya aku adalah satu-satunya channel bola Yang memprediksi kemenangan 2-0 atas Arab Saudi Karena aku percaya suntikan motivasi Bapak Erick Thohir kemarin Tidak hanya melecut semangat para pemain dan pelati Melainkan kepercayaan publik sepak bola terhadap proyek besar yang sedang diperjuangkan oleh PSSI Namun tentu disana juga akan hadir rintangan-rintangan Mafia, setan, iblis, dan dajal yang akan berusaha menghalangi kemajuan sepak bola Indonesia Karena kepentingannya sedang terusik Open, ya Apa sih agenda kalian Buat orang yang gak suka STY Buat orang yang gak suka progress tim ini Ayolah, buka aja Tapi ternyata prediksi kulah yang benar-benar terjadi Pada pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Indonesia mencetak gol di masing-masing babak Dua gol Indonesia ke Arab Saudi diborong oleh Marcelino Ferdinand Gol pertama dicetak Marcelino pada menit ke-32 Marcelino melepaskan tendangan keras ke sudut kiri atas gawang Ahmed Alkasar Setelah memabarkan umpan dari Ragnar Orad Mangun Fake shootnya mengingatkan kita pada gol Ronaldinho Memang agak berlebihan tapi masih mending dibandingkan akut 4-3-3 yang sudah memprediksi skor Indonesia di Piala Dunia Bukan lagi terlalu jauh, melainkan sudah di luar prediksi BMKG Sementara gol kedua Marcelino lahir di menit ke-57 Berawal dari serangan balik Tendangan Marcelino awalnya membetul pemain belakang Arab Saudi Namun bola ribon disambut dengan sontekan yang mengecoh keeper Ahmed Alkasar Cristiano Ferdinand pun melakukan selebrasi yang tidak mungkin terlupakan Ia duduk di kursi kondangan dengan pose cool ala Fajar Setboy dengan back sound Woi lagi santai kawan Dapat kawan baru na Woi lagi santai kawan Pakai Elak-elak dunia kawan, santai Arab Saudi yang tertinggal 0-2 menaikkan intensitas serangannya Pemain tipikal penyerang seperti Musab Aljuair dan sang top skor Saleh Alsehri dimasukkan Sementara Indonesia bermain relatif bertahan dengan menarik Marcelino, Sandy Walsh, dan Tom Hai Masuk menggantikannya Yaakob Sawiri, Pertamarhan, dan Nathan Chowan Arab Saudi yang agresif di 10 menit akhir babak kedua Tensi kian tinggi setelah Ifar Jenner di kartu kuning Kemudian menyusul kartu merah untuk Justin Habner di menit ke-90 Alamak, preman pensiun ini masih saja bikin onar Tapi keputusan itu masuk akal ketika Arab Saudi mencoba melakukan serangan cepat saat para pemain Indonesia belum siap Yang tidak masuk akal itu di kartu kuning pertama saat hampir menendang kepala pemain Arab Kedepannya tidak boleh lagi seperti itu karena bisa merugikan timnas Indonesia Nah, kayak gitulah yang namanya kritik, paham John? Paham! Beruntung, meski Arab Saudi unggul jumlah pemain Tetap tak mampu mencetak gol balasan hingga 7 menit tambahan waktu Skor 2-0 menutup pertandingan Indonesia versus Arab Saudi Tambahan 3 poin membuat Indonesia naik ke posisi ketiga kelas main grup C Kualifikasi PLA Dunia 2026 Zona Asia dengan 6 poin dari 6 laga Indonesia ada di bawah Jepang dan Australia Apresiasilah yang setinggi-tingginya untuk staf pelatih, pemain, dan supporter di lapangan terhadap perjuangan kalian masing-masing Tapi tanpa mengesampingkan Marcelino Perdina yang menjadi man of the match dalam laga tersebut Ada 3 sosok penting yang menurutku underrated Mereka adalah Ivar Jena, Rizky Rido, dan Kelvin Perdong Ivar dan Rido tampil konsisten sepanjang laga Bahkan Rido masuk sebagai 11 terbaik kualifikasi PLA Dunia round 3 di pekan ini bersama Marcelino Sementara Perdong, manusia introvert ini tidak punya rasa lelah Dia ada di mana-mana, bahkan nampak saat kakinya sakit di ujung pertandingan Ia masih berusaha berlari kembali ke daerah pertahanan Indonesia Tak usah ditanya lagi, nasionalismenya sejuta persen untuk Indonesia Salit! Uuuuuh! Salit! Peringkat Indonesia juga naik drastis setelah mendapatkan sekitar 19 poin lebih sedikit dari kemenangan atas Arab Saudi Kita kembali ke peringkat 127 setelah kemarin sempat merosot Ternyata Tuhan memang adil Ia membuat tim nasi Indonesia dicacimaki selama 4 hari saja untuk ngasih panggung si Tawel Sementara ia membuat Garuda terbang tinggi sampai jeda internasional berikutnya Itu, aku John, see you next time Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uuuuh, mengerikan